Saudara sekalian, saya Mahfud MD, Memko Polhukam, ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pesta Demokrasi, baik Pilpres maupun Pilek, harus berlangsung jujur, adil, damai, dan bermartabat. Sebagai Memko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu ini. Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa. Laporan yang saya terima, antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres, capres, cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian, aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca. Oleh karena itu, saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kekurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Kita berharap pemilu ini menghasilkan pimpinan atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik, tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadaban. Kepada aparat keamanan, baik itu TNT, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, Juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. Harap diingat, netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara, telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada saat yang sama, saya juga meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi terhadap kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan termasuk memproduksi berita dan informasi hoax Sebagai mana pula, Presiden sudah berulang kali mengatakan menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral Kita ikuti sikap tegas Presiden ini sebagai arah kesibukan kita di dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih